Biasanya, umat Islam di Kebumen senantiasa menggelar acara peringatan Isro Amir Hoj Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rajab atau yang dikenal dengan istilah Rajaban. Rajaban pada umumnya diperingati di setiap desa atau dhubuh dengan diisi tilawah Quran dan pengajian. Selanjutnya di penghujung acara, setiap jamaah yang hadir mendapat buah tangan, berkat atau besek sebagai salah satu wujud rasa syukur masyarakat yang menyelenggarakan Rajaban. Biasanya berkat Rajaban hanya berisi nasi dan lauk pauk sederhana menggunakan ceting atau dus kecil dibungkus plastik resek sehingga cukup mudah ditenteng dengan satu tangan. Namun berbeda halnya yang dilakukan di desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung. Di sini, ukuran berkatnya bisa menyamai orang dewasa bahkan lebih. Tak tanggung-tanggung, satu berkat bisa menghabiskan ratusan hingga jutaan rupiah. Isinya pun beragam jenis makanan basah maupun kering, bahkan terkadang ada pula yang menambahkan bendera berupa uang. Menurut keterangan Muhrodin, salah satu tokoh masyarakat desa setempat, fenomena berkat jumbo di desa ini memang sudah terkenal sejak lama. Tak heran jika setiap tahunnya banyak jemaah yang hadir baik dari desa setempat hingga dari luar desa. Selain bertujuan sebagai bentuk rasa persatuan antara warga, hal ini dilakukan juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa dengan harapan terjalin rasa persatuan dan saling menghormati sesama. Seperti yang nampak pada peringatan Isrok Miroj di Masjid Nurul Hidayah, Duku Pesawahan Desa Plumbon, Kecamatan Karang Sambung pada Kamis 5 April 2018. Meski panggung acara terbilang cukup sederhana, namun berkatnya sungguh luar biasa. Puluhan berkat ukuran jumbo berjajar di barisan depan, bahkan saking besarnya, berkat yang dibungkus keranjang itu diberi bambu sebagai penopang dan alat bantu membawanya naik ke atas mobil. Masyarakat ini selalu berpegang persatuan, jadi persatuan ini antara buku atau antar desa atau antar kecematan ini saling kawruh. Saling kawruh antara satu dengan yang satu lainnya, sehingga contoh alian, rakal itu hadir ke sini. Ini kita hargai, jadi dihargai oleh masyarakat Lumbon, ya sodakuan ini. Nah juga kita juga kalau ke alian juga sama, jadi sama dihargai oleh masyarakat alian seperti ini. Itu contoh juga ke desa Wadas Malang, juga begitu. Tapi ya tujuannya sih, yaitu persatuan dan kesatuan masyarakat yang intinya saling tersilaturahin. Dari Pelumbon Kecamatan Karang, Sambung Tim Liputan, Rati TV memberitakan.